Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Will Nah, di video kali ini gue lagi mau mencari Kebetulan lagi ada permintaan nih Jadi di head office kita itu lagi kekurangan kendaraan operasional Nah, ceritanya nih lagi pengen beli mobil lagi Cuman kalau dari kemarin kita belinya mobilnya yang citycar-citycar yang lumayan-lumayan gitu kan Kepikiran, kemarin kan sempet rame tuh Yang X-Taxi itu kan sempet rame banget Apalagi kita udah ada sempet project bareng sama Omobi Kalau kalian belum nonton, kalian bisa nonton linknya di atas Dan gue lihat itu mobilnya jadi bagus sih Nah, gue jadi kepikiran apakah mungkin kalau misalnya kita beli aja satu X-Taxi Terus kita sambil jalan Kita coba rombak-rombak X-Taxi versi HSR Will Nah, gimana? Gimana, boy? Nah, maka dari itu sekarang gue udah ada di salah satu tempat Bengkel yang terkenal juga Waduh, ini terkenal lah pokoknya Kalian juga pasti udah tau Yang sempet viral juga nih sama temen-temen otomotif lainnya Kita mau lihat-lihat dulu ada mobil apa aja Terus range harganya berapa aja sih Terus apa aja yang mereka jual Gimana, penasaran? Yaudah, yuk kita langsung aja hilangkan penasaran kita Ini sekarang gue lagi ada di workshopnya Mas Deka Mas Deka Reset Cuman Mas Dekanya kayaknya gak ada Jadi kita sama staffnya Mas Deka Halo Mas Halo Mas Apa kabar Mas? Terima kasih mas Mas, namanya siapa Mas? Mas, Aam Mas Aam pertama Mas Mas Aam, ini Mas apa Bang? Bang kayaknya ini ya Udah Bang Oh, udah Kalau tanpa dang udah dong Oh, sekampang kok Bang, kita lihat-lihat lah Bang Ada mobil apa aja sih Baik Bang Gitu, ini kebetulan lagi pengen beli gitu kan Ada apa aja sih sebenarnya yang dijual disini tuh Kita disini ada ETHIOS LIVA, FIOS LIMO GEN 2 2012-2013 FIOS LIMO GEN 3 2013-2014 Sama R3 BMW Kalau untuk premium ya Mas? Ada R3 Ada R3, ada BMW juga ada? BMW, Mercy, C200 Sport Itu X-Taxi? X-Taxi R3 juga? R3 juga R3, X-Taxi? Emang ada ya? X-Taxi dari Padang, Express Oh, dari kampung dan jauh di Matoa Betul Mas Oke, R3 sama BMW ya? Iya Menarik nih, menarik Terus kalau untuk yang SUV ya kayak Mindybus ya Kayak premium itu ada Elgrand sama Alphard Elgrand sama Alphard? Ini X-Taxi juga? Betul, X-Taxi Jadi semuanya yang dijual disini tuh X-Taxi? X-Taxi semua Mas Oke Bang, ini kondisinya tuh apa sih mobilnya yang dijual disini tuh? Kondisinya seperti apa sih? Kondisinya itu yang pertama itu layak pakai untuk bahan Ada bahan ini layak pakai? Iya, bahan Nah, setelah itu kita restorasi Kita full bongkar body mesin Tune up Itu kita buangin krak-krak olinya Mas Yang pasti keluar dari sini tuh udah sampai servis lah ya? Ya udah Udah bisa layak jalan Karena dia ada paket-paketannya nanti Oke, nah gue pengen tau dong Paket yang paling murahnya nih ceritanya nih Gue lagi Kalau untuk X-Taxi itu paket paling murahnya tuh di 30 jutaan Mas 30 jutaan? Nah, betul 30 jutaan itu udah bisa bawa mobil lah Kalau untuk yang customer-customer atau pelanggan yang lain kan Yang budget-budget minimal gitu Oke, wah ini kayaknya mulai gerimis nih Kita pindah ke dalam aja gimana? Oke, menjalankan antar aja Mas Ini kan padahal tempatnya dia ya? Ayo, Boy Nah, kita lanjutin lagi Jadi paket yang paling murahnya itu di 30 jutaan ya? 30 jutaan itu bahan mentah Etheos Liva 2013 Ini yang dimaksud dengan bahan mentah ini Gimana atau Mas? Itu masih kayak taksi Mas Bawaan taksinya Nanti dibantu cepetin stiker Cepetin makota taksinya Nanti dibantu dempul makota taksinya Terus untuk veleknya itu Masih velek aleng ring 14 Oke, tapi udah bisa jalan? Maksudnya bisa jalan bisa kemana-mana gitu ya? Iya, karena kita kan ke pull itu kita sortir dulu mesinnya Mas Kita cek dulu mesinnya Kita cek dulu shock breakernya, suspensinya itu kan Kalau memang layak pakai Baru kita jualkan customer Oh, oke Terus dari 30 jutaan itu ada paket apa lagi sih Mas? Selain itu Kalau untuk Etheos yang sebutin ya 33 jutaan itu untuk bahan mentah 45 jutaan sama 53 jutaan Mas Bedanya apa? 33 jutaan, 45 jutaan sama 53 jutaan? 45 jutaan itu dia nggak pakai bodykit Sama veleknya masih velek ring 15 OM Bekasan Toyota Oh iya Bekasan Toyota gitu Kalau untuk speknya itu di harga 45 juta Dia pakai power window, central lock, remote, alarm, TV double din, kamera mundur Sama chat, request pembeli, service tone up, sama salon body luar dalam Wah, udah cakep lah ya Udah cakep banget Sama kaca film juga itu Mas Masuk Nah, perbandingan sama yang 53 itu cuma bedanya di velek ring 17 bekasan Sama bodykit dan spoiler Veleknya pakai ring 17? Ring 17 Udah semia lah Udah bagus lah Gitu Mas Veleknya pakai HSR nggak? Ada sih Mas, ada Harus kita racun ini Mungkin ntar semua mobil yang keluar dari Dekan Ecentra kita masukin HSR Udah Biar konsornya ya Mas Biar keren ya Iya betul Oke, ini sekarang ada apa lagi Mas? Kata tadi, Alphard itu berapa tuh? Alphard itu di bahannya itu di 260 Mas 260 Nah, itu udah layak pakai dan dapat spesifikasinya itu udah service tune up Ganti oli, ganti busi, ganti filter oli Salon luar dalam itu ditelanjangan semua ya Mas? Dibongkar semua di dalamnya Joknya itu dibongkar Biar dibersihin juga kan? Dan biar kehilangan Apa? Kayak bau taksinya itu Biar hilang Nah, setelah itu baru di cek ke listrikanya semua Mas Nah, itu kalau tadi tuh yang Aku sih budgetnya jujur aja sih sekitar 30 sih 30-an lah ya kan? Itu budgetnya untuk satu mobil Nah, itu berarti kalau misalnya itu Udah termasuk balik nama belum itu Mas? Kalau untuk cabut berkas itu Mas Belum masuk Mas Oh, harga tersebut itu tadi belum termasuk sama cabut berkas? Itu masih bahan mentah Itu untuk unitnya aja Mas Kalau cabut berkas itu ada penambahan lagi Mas Berapa tuh Mas, masalah cabut berkas itu? Untuk cabut berkas itu penambahan di 4,5 juta Mas 4,5 juta? Berapa lama Mas prosesnya? Itu untuk prosesnya itu dari Kita disini sebagai perantara ya Mas Oke Membantu untuk customer mengurus berkas-berkasnya tadi itu Nah, itu yang di estimasikan oleh Birojasa atau Samsat di 45 hari kerja Mas 45 hari? Iya, betul Sekitar 1-2 bulan ya? Ah, betul Itu baru cabut berkas Dia kan ada 2 tahap Karena dia masih mobil plat kuning Kalau yang ke tahap kedua Itu ke plat hitam, pajak baru, BPKB baru, dan STK baru Mas Oke, itu berapa lama Mas? Sama 45 hari kerja juga Berarti totalnya lebih 3 bulan lah ya? Iya, 3 bulan Tapi alangkah baiknya langsung Mas Dari cabut berkas sampai plat hitam atau selama pribadi Pajak baru, BPKB baru Jadi nggak nambah lagi waktunya gitu Jadi sekalian ngurus lagi Iya, sekalian ngurus Itu bisa langsung via ini juga? Iya, kita sebagai perantaranya membantu Berapa harga biaya tadi Mas? Kalau untuk sampai plat hitam itu estimasi 7-8 juta Mas? 7-8 juta itu plat hitam, pajak udah hidup lah ya? Udah hidup, udah dibayarkan pajak barunya Mas? Ya udah, ini sekarang gue punya 30 juta nih Mas Kira-kira mobil apa Mas? Kalau Mas buat, ini temanya Mas mau buat apa nih? Buat jalan-jalan aja lah Buat jalan-jalan santai ya? Buat jalan-jalan aja lah Nggak jalan, nggak juga keluar kota nggak kok Nggak keluar kota Dalam kota aja jalan-jalan gitu Biar nggak ke hujanan gitu Iya, siap, siap Mas Kalau boleh itu etios liva Mas Etios liva itu nanti Kalau untuk etios liva itu bensin Kalau dalam kota itu bisa 1,18 Mas 1,18? Iya Oke Soalnya kalau Am pribadi kemarin itu pernah ngantarin ke Surabaya Itu bensinnya cuma 345 ribu Dari Jakarta ke Surabaya Dari Jakarta ke Surabaya Murah ya Boy? Murah banget Itu bener-bener Enteng banget buat caku Mas Banget sih, bangat Ya udah deh, kalau gitu aku minta tolong cariin deh Siap Yang bahan aja deh Yang etios liva lah yang paling murah lah pokoknya Nanti dimodifikasi ya Mas? Kalau itu gimana ya? Enaknya gimana Boy? Nggak tau nih, terserah mereka Kalau mereka bilang gantengin dong etiosnya Cari Dekaresep ya Oke Boleh juga Sipetan ntar kalau udah kita modif Terus Dekaresep jadi pengen ikutan juga Sama customannya gitu Bisa diatur nanti Yaudah Oke Mas, tolong cariin etios liva Pokoknya yang bagus lah ya Terus misalnya aku beli nih Berarti aku bayar 30 juta gitu kan Itu prosesnya gimana Mas? Nanti kita sortirin dulu unitnya Mas Setelah sortir unitnya nanti kita bersihin Rapiin Untuk Mas pasti spesial Mas Dirapiin di salon benar-benar bersih Nanti baru kita kabarin Mas Oke, baru ntar barangnya bisa diambil Ini kalau buat Mas Pasti yang spesial itu di KM di bawah 100 ribu dong Mas Wih, ada emang? Ada Dulunya itu pas di Februari itu ada di KM 2000 Mas Itu benar-benar real KM Itu belum kerja tuh mobil Karena memang gini Mas Kalau di Express itu setawaam ya Kalau supir, kalau enggak berhenti kerja Itu mobilnya didiemin Bukan di oper ke driver lain Di oper ke driver lain Tapi masih 2 ribu Masih 2 ribu Cuman kan orang kan mikirnya itu bekas laka enggak ya Atau gimana Memang bisa di real, dicek itu Ya, sasi segala macem bisa dicek ya Benar-benar mulus Mas Oke Sama kulit jeruk yang disetir kan Itu benar-benar kerasa banget kulit jeruknya Masih keretawan lah Masih keretawan lah Kalau setir udah sering dipakai Atau misalnya baru gitu Kerasalah itu mulus atau botak lah Apa ya gimana ya Ya, benar-benar Ya udah Aku minta itu aja deh Siap, baik Kita beli Ntar proses selanjutnya seperti apa Nanti kita akan jelasin lagi Berarti ya pasti sekarang kita harus DP dulu Terus nanti dicarikan dulu unitnya Baru nanti kita ambil gitu Ya kan gitu ya Mas ya Betul Mas Nanti dirapi-rapiin dulu unitnya Dibagusin dulu Dibersihin segala macem Ya udah deh Tolong ya Mas ya Oke Mas, siap Oke, boy Segitu dulu deh video kali ini Gue, aduh Pokoknya kalian udah tadi udah liat-liat juga kan Mobil-mobilnya kayak gimana So, kalau misalnya kalian yang pengen berencana beli mobil Terus budgetnya terbatas Ya menurut gue gak ada salah nih sih Pake ekstaksi gitu kan Yang penting balik lagi Kalian harus beli di tempat yang dapet dipercaya Supaya nanti kalau misalnya Ada kenapa-kenapa Ada salahnya segala macem Itu kalian tau gitu kan Wah, iya nih Gue bisa minta tolong misalnya sama Mas Deka Atau sama timnya Mas Deka gitu kan Kalau misalnya kenapa-kenapa gitu bisa dong Mas Betul Mas Misalnya tiba-tiba Bannya tiba-tiba sisa tiga gitu kan Kalau kita juga ada garansi sih Mas Oh, ada gak? Ada garansinya Mas Tuh, ada garansi Garansi apa Mas? Itu garansi mesin sama shock breaker Mas Wih, ini bagian paling penting tuh Iya, betul Kita kalau memang ya mobilnya itu di atas harga 33 juta Dia ngambil dari kita restorasi, modifikasi sampai Service, tune up, segala macem Itu kita ada garansinya Mas Oh, garansinya sampai berapa lama tuh Mas? Satu bulan Mas Satu bulan? Karena kan mobil X-Taxi Mas Mungkin tiga bulan Benar, benar, benar Ya, tapi setidaknya selama satu bulan itu kan bisa kalian udah coba jalan nih Betul Tau lah kendalanya pakai mobil itu apa aja, apa segala macem gitu Dan mungkin nanti gue akan coba Akan ambil paket yang ada garansinya Jadi nanti kita coba selama satu bulan Nanti gue akan bikin reviewnya Menggunakan X-Taxi ini selama satu bulan bagaimana? Iya Oke, Mas Ah, makasih banyak ya Sama-sama Mas Oke boys, segitu dulu Gue Liraisen Udiri Jangan lupa ingat velak, ingat HSR Sub indo by broth3rmax